Intro Hai ketemu lagi sama Wardah Nah di video kali ini aku mau membahas kata-kata singkat yang sering dipakai orang Indonesia untuk mengekspresikan sebuah perasaan yang kalau kita sampaikan dalam bahasa sebenarnya itu kalimatnya panjang tapi kita punya kata-kata singkat untuk menjelaskan situasi itu semua Kepok kan apa aja? Ayo kita cek ya videonya Nah yang pertama di Indonesia biasanya kita gak bilang aku udah kasih tau kamu sebelumnya tapi kamu gak dengerin aku sekarang lihat deh apa yang terjadi Enggak, kita biasanya gak bilang gitu kita biasanya bilang kan kan gitu Kak Bel, nanti malam aku bawa jalan langsung sama cowok Ini di foto dia Ganteng deh Kayaknya dia udah nikah deh war Belum, belum kok Masih jomblo dia Iya sih Gak usah deh, gak usah pergi sama dia Ganteng ganteng, dia kaya juga kayaknya Jomblo dia kok Yakin nih Yakin? Yakin? Dede, tapi hati-hati ya Oke Kemudian di Indonesia biasanya kalau temen kita bicara terus kita gak denger, kita gak bilang Maaf, tadi kamu ngomong apa ya, ulangin satu kali lagi dong Enggak, biasanya kita gak bilang kayak gini Biasanya kita bilang Hah? 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 Gitu ya Dan di Indonesia juga kalau kita lagi bingung, banyak pertanyaan, heran Biasanya kita gak bilang Kenapa bisa begini? Enggak Biasanya kita bilang Loh Loh Gitu Cek deh videonya Oke Pak, Kak Belah kemana, Kak? Hmm, gak tau sih, tapi tadi kok aku lihat dia udah pulang Hmm, dia belum ngumpulin presisi Di sini Oh gitu ya Harus hari ini ya Iya, harus hari ini Mana ya? Gak tau, Pak Pak Loh Loh Loh, kenapa? Kok di sini? Katanya aku udah pulang Iya Tadi udah pulang Kok di sini? Kenapa? Hehehe Kemudian di Indonesia kalau kita lihat sesuatu yang menjijikan, biasanya kita gak bilang Ih, itu apa? Kenapa menjijikan sekali? Enggak Kita gak bilang kayak gitu ya Kita biasanya bilang Iyuh Ya, gitu Iyuh Gitu ya Hehehe Cek aja videonya Kak Yul ada rekomendasi film di Netflix yang seru gak? Ada, ada Ada Apa? Tapi aku lupa itu Judulnya apa? Dia tentang pembunuhan, bukan pembunuhan, tentang kanibal Jadi dia makan-makan daging manusia Iyuh Jijik sih, tapi Seru, seru, seru bilangnya Iyuh Tapi makan-makan daging manusia gitu Makan daging manusia, terus perutnya dibuka-buka gitu Iyuh Apa sih judulnya? Coba kita cari, coba kita cari Eh, judulnya itu Coba-cepatin Nah, tuh, 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 kan Iyuh 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 Nah, gimana? Kalian udah nonton semua kan? Nanti kalo misalnya Kalian mengalami situasi yang sama Seperti yang aku jelaskan di video tadi Kalian coba pake kata-kata singkat yang aku pasti tau hari ini ya Supaya kalian lebih terlihat seperti orang Indonesia Oke, enjoy video-video kami ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye